Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du Alhamdulillah replika payung-payung besar seperti ini di halaman masjid Bisa kita lihat, tentu kita terbayang dan teringat Sebuah payung-payung besar di masjid Nabawi Masjid Nabi di kota Madinah Tentu memang sholat di sini, ini adalah masjid Sultan Mahmud Riayat Shah di kota Batam Sama statusnya, keutamanya dibandingkan dengan masjid-masjid di sekitar kita Yang penting berada di atas tanah wakaf, maka sebenarnya keutamanya sama saja Akan tetapi kaum muslimin dimanapun berada, masjid Nabawi di Madinah Al-Munawaroh Madinah yang bercahaya adalah masjid yang mempunyai keutamaan dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain Hal ini digabarkan oleh Rasul kita yang mulia alihi salatu wassalam Dalam sebuah hadis yang diluatkan oleh Imam Ahmad dan disahikan oleh Imam Ibn Wahiban Bahwasannya Nabi SAW menjelaskan tentang masjidnya Kata Nabi SAW, solat di masjidku ini, masjid Nabawi, As-Sharif Lebih baik dari seribu kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lain Kecuali masjid-masjid yang ada di kota Mekah Kata Nabi SAW, wassalatu fi masjidil haram Afdalu min solatin fi masjidi bi mi'ati solatin Kata Nabi SAW, sedangkan solat di masjidil haram itu lebih baik Seratus kali lipat dari masjid ini, masjid Nabawi Kalau masjid Nabawi keutamanya seribu kali lipat Dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain yang ada di dunia ini Sedangkan masjidil haram di kota Mekah itu lebih baik dari seratus kali di masjid Nabawi Maka masjidil haram dibandingkan masjid-masjid yang lain yang ada di muka bumi ini Keutamanya adalah seratus ribu kali lipat Dan tidak banyak yang diutamakan di masjid-masjid yang ada di dunia ini Semisal adalah masjid Al-Aqsa di Palestine Dilipatkan dalam sebuah riwa, dijelaskan Dilipatkan 500 kali lipat Dan mungkin tidak banyak Misalkan adalah masjid Kuba di utara kota Madinah Akan tetapi kaum muslimin dimanapun berada Solat di masjid Sultan Mahmud Shah ini di kota Mbatam Solat di masjid kampung-kampung kita Satusnya sama saja Mungkin yang berbeda adalah pemegahan sejarah dan hikmah Dari masing-masing masjidil yang berbeda Akan tetapi Solat di masjid ini Satusnya sama dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya Semoga kita mulai mengambil manfaat Dari perjalanan kita Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberkahi kita semuanya Allah subhanahu wa ta'ala Aaklam bersawab Barak Allah subhanahu wa ta'ala